ya iyalah aku kira aku orang mana orang Malaysia ya besok aku pergi pindah dari Pontanak ke Malaysia ya aku bilangan kau dulu kita pernah di bawah satu kesultanan yaitu Kesultanan Johor Riau kalau bahasa Malaysia ini cantik bayunayun oh hai oh halo hai teman-teman apa kabar kalian jumpa lagi di channel Misari semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja tetap semangat dan selalu berpikiran positif video kali ini sehari juga terjumpa beberapa video sehari tak tahu kenapa ramai juga teman-teman daripada Indonesia itu hanya tahu Melayu itu hanya ada di Malaysia, macam tak tahu atau buat-buat tak tahu keberadaan orang Melayu yang ada di Indonesia, benarnya Melayu di sana itu banyak juga ya contohnya di tempat sari di Medan di Sumatera, di Kalimantan di Kepurauan Riau dan masih lagi menyebar di Indonesia tapi sari pun pelik rasa asal ada orang yang cakap bahasa Melayu padahal dia adalah orang Indonesia dikira mereka daripada kenapa ya diorang itu tak tahu atau tak tahu sejarah atau macam mana ya teman-teman di video kali ini kita akan membahas itu tapi kita lihat dulu beberapa video ini ya oke seperti apa jom kita tengok sama-sama pasti orang Pontianak dari Logat bahasanya yelah aku kira aku orang mana orang Malaysia ya besok aku pergi pindah dari Pontianak ke Malaysia ya kebilangan kau dah aku tunjukkan di bio TikTok aku tu budak aku asal di Pontianak Kalimantan Barat kebilangan kau kalau kau nak tahu Pontianak tu macam mana bahasa macam inilah dia bahasa bahasa Melayu kebilangan kau haa macam itu pun masih nak dibilangkan wah biasa kita ni apa-apa yak tak bisa sekali nak buat aku ni tak usah merepek ke gitu haa malah ayat merepek terus risau ke aku kadang ni saya memang merepek terus bukan kau biar risau adakah orang Pontianak ngomong macam orang Malaysia macam itu eh betul lah aku ni ngomong Pontianak ngomong Melayu dari mana kau dapat aku ni bahasa Malaysia memang gak mirip tapi kan irama-irama tu kan agak beda cuman aku bilang seronoknya awak ni seronok 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 haa itu bahasa Malaysia betul lah bisa tak aku beda kan eh pada nak berdida darah aku kena kau ni berarti bahasa Kalimantan mirip dengan bahasa Malaysia lah ya kak awak kalau Pontianak tu dia ngomong tu kayak agak kasar mayu gitu L pun berkarat-karat padahal L tu bisa dupet L aku ni bisa dupet L pudak cuman kalau aku ngomong bahasa Pontianak tu aku tu hilang pakat jadinya kalau bahasa Malaysia ni cantik bayu-nayun awak nak kemana awak orang mana kalau misalnya orang Pontianak kau ni orang mana udah makan belum kau tu tidak kau beliau tadi itu tadi itu mereka adalah orang Melayu tapi daripada Kalimantan di Pontianak ada juga orang-orang Melayu disana mereka juga menggunakan logat Melayu juga logatnya ada juga yang berbeza ya teman-teman nah berbeza tadi di cakap kakak ini tetap juga berbeda berbeda tapi kalau di Malaysia lain lagi ya berbeza berbeza orang yang bukan Melayu mereka mendengarnya itu semua hampir sama jadi dipikir di orang yang semua bercakap dalam bahasa Melayu itu adalah orang Melaysia teman-teman nah akibat kebanyakan nonton upin-upin ini ya siapa cakap kalau Melayu itu cuma Malaysia apa yang cakap ini itu Melayu itu tak cuma di Malaysia riau juga Melayu Capri juga Melayu juga Melayu Bangka Belitong ada juga di Palembang ada juga di Lampung dan di Kalimantan banyak jadi untuk Mika yang sebut-sebut Melayu itu cuma Malaysia akibat Mika cuma nonton upin-upin aja Mika harus nonton film-film Melayu yang ada di Indonesia jadi Melayu itu luas bukan hanya di Malaysia Indonesia juga ada juga di luar daripada Indonesia dan Malaysia contohnya Melayu Brunei juga Melayu Thailand Filipina banyak Melayu Mika yang sebut Melayu itu cuma Malaysia datanglah Mika datang ke Capri Balon Riau Pinang datang ke Riau bukan baru atau lebih kental di Riau di Sia tengok di sana Sia di situ peninggalan Melayu ada semua di situ Melayu cuma Malaysia wak Melayu itu luas hanya sekedar Malaysia sudah lintas negara sudah melayu itu kedua lagi Mereka yang disebut Melayu Juga Malaysia cari lagi dulu eh mesti dah ni abang orang Malaysia ke logat macam sama pertanyaan macam ni sebab bahasa dan logat macam orang Malaysia sikit saya jelaskan bahasa yang saya pakai ini adalah bahasa Melayu Johor Riau dan saya bukan orang Malaysia tapi kami orang Tanjung Pinang Kepulauan Riau di bahasa Melayu banyak logatnya seperti di Riau Daratan kebanyakan pakai O di belakang dia nak kemanu nak kepasu kenapa bahasa Malaysia dan bahasa yang saya pakai ini sama dulu kita pernah di bawah satu kesultanan yaitu kesultanan Johor Riau atau Johor Pahang Riau Lingga salam dari kami anak Melayu Kepri abang itu cakap tadi Melayu itu bukan hanya ada di Malaysia saja di Indonesia juga tak tahu orang yang cakap macam ini mungkin mereka tak ada pernah belajar sejarah ataupun waktu lagi kelas sejarah mereka tak masuk ikut belajar salah satu suku di Indonesia juga ada suku Melayu teman Malaysia kalau kami dipanggil di sana di Indonesia itu adalah suku Melayu tapi kalau di sini bangsa Melayu kan ini mereka adalah Kepulauan Riau sekarang ada beberapa channel orang Melayu yang tinggal di Kepulauan Riau menggunakan bahasa Melayunya lebih pekat lebih serupa macam di Malaysia sama macam Malaysia walaupun di sini menggunakan bahasa Melayu tapi kita logat berbeza juga kan tiap negeri ada yang logat Utara ada yang logat KL logat Melaka Terengganu Sarawak dan lain-lainnya tapi mereka still menggunakan bahasa Melayu tapi logat nya daripada negeri masing-masing serupa juga yang tadi kata abang ini logat setiap daerah itu berbeza logat Kalimantan juga lain logat Kepulauan Riau juga lain Sumatera pun lain satu lagi sehari terjumpa salah satu video yang menarik untuk kita kongsikan dan berbagi ilmu supaya semuanya tahu ya Melayu sebenarnya tadi yang diumparkan abang itu adalah Melayu di Asia Melayu bukan hanya di Asia ataupun di Nusantara seperti Indonesia Malaysia Thailand Singapura Filipin Myanmar Kamboja ada juga kan Melayu itu ada di serata dunia so makanya itu selalu kita dengarkan takkan hilang Melayu di dunia ini oke teman-teman jom kita tengok sama-sama videonya seperti apa jom oh cantik ini di luar negara ini bangsa Melayu sebenarnya bukanlah satu bangsa yang hanya wujud di Nusantara saja bangsa ini telah bertebaran keluar dari kepulauan Melayu itu sendiri sebelum dan selepas kedatangan penjajah ketidakhiran bangsa ini wujud di serata dunia pada hari ini dan membentuk perkampungan Melayu di beberapa negara ya ya pernah saya reaksankan juga di beberapa negara ada kampung Melayu mungkin buat yang tak tahu terkejut ya wah ternyata ada orang Melayu macam di Amerika dekat US sana dekat Afrika negara negara yang diurni masyarakat Melayu pada hari ini adalah Melay Street di Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka didiami oleh masyarakat yang berbilang kaum orang Melayu yang ada di Sri Lanka berasal daripada keturunan Jawa yang dibuang ke pulau ini oleh Belanda banyakannya tiba di Sri Lanka semasa pemerintahan kolonial Belanda lebih 200 tahun yang lalu Bahasa Melayu juga masih lagi diamalkan walaupun lengkok bahasa dan cara percakapan tidaklah seperti kita di Malaysia pertunturan mereka lebih baku disebabkan evolusi dan percampuran bahasa kita lebih kecil bapa makanya bilang kita kawing luar turunan kita bahkan hari ini orang Melayu Sri Lanka tidak terpinggir dan berpeluang menjawat pelbagai jawatan di pejabat kerajaan atau swasta selain menjadi peniaga wow hebat walaupun keturunan Melayu sudah lama bertapak isi langkah mereka masih lagi mengekalkan ciri kemelayuan dalam diri mereka baju tradisional Melayu seperti baju kurung dan baju Melayu kebiasaannya akan dipakai pada acara tertentu seperti majlis perkahwinan kenduri atau sambutan Aidil Fitri oh hebat ya mereka tak menghilangkan juga mereka masih kuat bersatu hingga sekarang tambahan lagi dengan kewujudan persatuan Melayu Sri Lanka yang sentiasa aktif dengan pelbagai aktiviti wow good job ya Melayu Kokos di Australia oh ok Kokos dan Pulau Krismas berada dalam wilayah Australia yang terletak di Lautan Hindi orang Melayu Kokos berasal dari keturunan penuh kemelayu dari tanah jajan British seperti tanah Melayu Pura Brunei dan Kepulauan Riau mengikut sejarah burau Melayu dibawa ke Pulau Terbabit sejak 1812 oleh British adalah untuk bekerja dalam sektor peladangan penternakan menjadi penyelam mencari mencari serta lain-lain pekerjaan Banyakan komuniti Melayu yang menetap di Pulau Krismas adalah burau yang dibawa dari Malaysia manakala burau dari Indonesia menetap di Pulau Kokos Kegelintir penduduk dari kedua buah pulau ini beransur-ansur pindah ke Kataning sejak tahun 70-an kerana kekurangan peluang pekerjaan Mereka masih lagi mengekalkan sifat kemelayuan dan keagamaan yang kuat Malah tidak lama dulu sebuah masjid di Kataning telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman pada tahun 1981 Wah terbaik ya Oh hebat Melayu juga boleh sana Cape Town Afrika Selatan Ok dekat Afrika merupakan sebuah kawasan yang terletak jauh di benua Afrika Ia telah sampai di sini sejak 200 tahun yang lalu dan membentuk penempatan khas Ianya bermula daripada penangkapan orang-orang Melayu oleh penjajah Belanda Mereka dikatakan menentang pendudukan penjajah di Kepulauan Melayu ketika itu Orang Melayu yang ditangkap kemudiannya dibawa ke Cape Town secara berperingkat sejak kurun ke-17 Ok Belanda banyak ya dianggalkan dianggarkan 200,000 orang Melayu tinggal di Afrika Selatan Kebanyakan mereka menetap di Cape Town dan Johannesburg Kaya ditemui hanya dua orang sahaja yang masih fasil bertutur dalam bahasa Melayu Dua-duanya berusia lebih 80 tahun dan merupakan generasi kedua Melayu di negara ini Kepulauan ketiga dan seterusnya sudah tidak boleh bertutur bahasa Melayu dengan fasil dan hanya mampu menggunakan perkataan mudah seperti Selamat pagi dan apa khabar Oh Sudah Mungkin di sana Inggeris ya Jabal Ajiat di Mekah Oh Mekah juga ada Kerjaan Arab Saudi pernah mengamalkan dasar terbuka dengan memberi peluang untuk siapa saja datang dan tinggal di negara ini Dan itu ramai orang Islam dari Kepulauan Melayu mengambil peluang untuk tinggal di bumi Anbiah ini Oh Masukan orang Melayu pada awalnya adalah untuk mengerjakan ibadah haji dan menentuk ilmu dan mengambil keputusan untuk menetap terus di sini Orang Melayu telah berasimilasi dengan baik sejak kedatangan mereka ke kota ini lebih 200 tahun yang lalu Oh sudah lama ya Ke itu mereka menyara hidup melalui perlibatan dalam aktiviti pengendalian pakej-pakej haji sehingga kebanyakan mereka digelar Syekh Haji Kasih penempatan jemaah haji yang datang dari tanah Melayu menaiki kapal laut pada waktu itu hanya terletak beberapa meter dari pintu masuk Masjidil Haram Lewat tahun 90an masyarakat Melayu telah berpindah ke sebuah perkampungan lain yang dinamakan Jabal Ajian yang menempatkan perkampungan Melayu di Mekah Dan dianggarkan kini komuniti Melayu di Mekah telah mencecah 50 ribu orang Oh banyak ya Sudah mungkin disana berkeluarga punya keturunan jadi semakin ramai gitu ya Good job sahaja kampung Melayu yang ada di seberata dunia ada di US Australia dekat Afrika dekat Sri Lanka dan lain-lainnya sebenarnya itu hari-hari pernah juga reaksenkan ya yang Kataning itu juga ada juga ya ada juga disana mereka ada kampung Melayu ada juga salah satu restoran disana jual nasi lemak roti canai macam Melayu dekat sini juga paling disalutkan kalau misalnya ke luar negara tetap juga di bawah Melayunya tadi contohnya dekat Sri Lanka mereka disana juga masih mengamalkan gaya-gaya kehidupan Melayu seperti mereka memakai baju kuru memakai baju Melayu itu yang bagusnya dan paling lebih salutnya lagi kalau masih mereka tahu bahasa Melayu walaupun mereka sudah di luar negara tak boleh disalahkan juga lagi ya tadi katanya dekat mana itu Afrika ada beberapa orang saja yang tahu berbahasa Melayu sudah generasi-generasi keberapa disana di lingkungannya itu bukan menggunakan bahasa Melayu jadi mungkin lupa dengan sehendirinya ya banyak kan mereka ini dulunya di Nusantara lepas mungkin ada yang membawa daripada Belanda tadi katanya pergi ke sana ada juga yang di Mekah mereka sendiri berhijrah ke sana ya teman-teman oke so jadikanlah video ini sebagai informasi buat yang tak tahu sekarang tahu juga ternyata Melayu itu bukan hanya di Malaysia saja ini juga untuk netizen-netizen daripada di sana itu kebanyakan asal orang bercakap dalam bahasa Melayu ini mesti orang Malaysia ini pun sehari sometimes juga ada gunakan cakap bahasa Melayu dia dia fikir ini tidak nampak daripada logatnya macam bukan Indonesia lah macam orang Malaysia lah hal sehari pun bukan cakap seratus peratus itu bahasa Melayu kan tapi orang fikir orang kira itu walaupun kita sedikit logat cakap bahasa Melayu ya ini adalah orang Malaysia semoga video ini bermanfaat jangan lupa ya teman-teman share video ini supaya teman-teman yang lainnya tahu Melayu itu di serata dunia so thank you again for watching see you on my next video misari bye